Tiga kurir narkoba Aceh dan Malaysia ini masing-masing J, I, dan N tertangkap petugas BNN Sumsel di dua lokasi Musi Banyuasin dan Banyuasin Sumatera Selatan. Tersangka J dan I merupakan jaringan Aceh ditangkap di sungai Lilin Musi Banyuasin dengan barang bukti sabu-sabu seberat 600 gram. Sementara tersangka N merupakan kurir jaringan Malaysia tertangkap di Betung Banyuasin dengan barang bukti sabu seberat 4 kilogram dan 7 ribu butir ekstasi. Penangkapan tersangka setelah petugas mendapat laporan masuknya dua jenis narkoba itu di Sumatera Selatan. Ketiga tersangka kurir ini dari pengakuannya pada petugas dari Aceh dan Malaysia yang akan diedarkan di Sumatera Selatan. Di Lataraka, satu gram itu dipakai oleh 6 orang. Jadi kalau sudah 4 ribu, 24 ribu, oh 16 ribu, 16 ribu orang yang dapat kita selamatkan. Mereka uangnya terselamatkan. Jadi kita himbak kepada masyarakat, bagi yang sudah pernah memakai, menyalahkan makan, coba-coba, datang ke BNN untuk kita obati, tidak ditangkap. Karena mereka akan kita hentikan untuk tidak meminta. Persoalannya kan kalau ada yang meminta diam-diam ini, pasti ada suplai diam-diam, itu persoalannya. Kalau datang di BNN, kita obati, kita terapi, tadinya dia yang ketergantungan itu menjadi tidak mau lagi. Dalam memutus rantai peredaran narkoba, BNN Sumsel tak hanya melakukan perindakan, tetapi mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak malu datang ke BNN Sumsel jika yang pernah mengkonsumsi narkoba untuk diberi pengobatan.